nah oke sobat tani ini adalah hama yang biasanya dibasmi oleh insektisida rotam ini ini juga ada kupu-kupunya ini kupu kelaper ini yang belum dispray dan ini yang yang sering sangat mengganggu petani apa itu mas namanya mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya semoga anda semua diberikan kesehatan diberikan kelancaran dalam bekerja nah kali ini saya mau membahas tentang ini penanganan kutu atau hama ulat dan ulat gerayak dan juga hama kutu kelaper ini cobat nah kali ini saya bersama Mas Munir ya mas ya nah ini apa yang akan dibahas mas untuk tanaman kita tanaman jeruk ini kita sekarang membahas insektisida merek dagang rotomil dari rotam jadi dari rotam ini bentuknya WP atau SP mas ini bentuk SP ini SP ya SP ini bahan aktifnya apa saja mas ini bahan aktif tunggal bahan aktif metomil saja ini 40% 40% ini untuk mengatasi apa saja ini kandung ini mengandung ini ini adalah hama ulat gerayak kelaper dan sebagainya cuma yang yang rotamil yang bahan aktif metomil ini menyerang langsung sampai ke telur-telurnya ini berarti menanggul langit bukan hanya membunuh saja yang hanya membunuh apa hamanya cuma sampai ke telur-telurnya ini jatuh kan habis ini jadi telur yang ada di pohon-pohon ini kalau kena semprot dengan spray itu langsung ini ya mati ya langsung apa ya telurnya tidak bisa menetas atau telur-telur yang bisa lunak telurnya ini bisa lunak terus untuk segi harga berapa ini mas ini sangat-sangat bermanfaat untuk para petani terjangkau sangat terjangkau kualitasnya sangat bagus juga bagus ini cuma seharga Rp35.000 Rp35.000 di wilayah Banyuwangi di wilayah Banyuwangi Selatan ini ukuran berapa gram mas ini ini 100 gram ini 100 gram sangat banyak sekali ini sangat bentuknya tepung ini bentuknya tepung berwarna biru birulah ini contohnya bagus untuk tanaman contohnya bawang merah ini dan juga tanaman yang lainnya contohnya ini yang biasa di spray dan untuk kan mas dosis biasanya berapa mas untuk per tanknya saya hanya menggunakan satu sendok makan saja ini untuk 20 liter air 20 liter air dengan takaran satu sendok makan untuk campurannya biasanya apa mas ini mas campurannya untuk contohnya funginya ini kan untuk insectnya mas ya bentuk-bentuk insect ini kalau funginya terserah tergantung selera kalau sampai biasanya mas biasanya kita memakai skor skor untuk mencegah saja terus untuk pupuk daunnya biasanya mas untuk pupuk daunnya sendiri sendiri saya hanya memakai zat pengatur tumbuh saja biasanya pakai atonik saja dan lain-lain juga bisa mas ya nah dan juga memakai perekatnya mas perekat hanyalah terserah terserah kita yang penting nah saya mau tanya mau tanya lagi ini mas untuk apa ya untuk pengaplikasiannya biasanya ya untuk tanaman buah jeruk ini dan buah jeruk ini berapa lama mas ini pengaplikasiannya saya mengikuti dari balik registro dari Malang dari Malang ini adalah 15 hari sekali 15 hari sekali dua dua satu bulan dua kali satu bulan dua kali ini kalau cukup parah bisa 10 hari katanya ya kalau parah ya 10 hari juga bisa tergantung kita lah kita memakai sistem bujang seta ini bujang seta itu seperti apa mas bujang seta adalah buah jenjang sepanjang tahun nah contohnya seperti apa ini ada buah yang seperti ini ya kemarin sudah ini sudah dipanen sudah dipanen nah ini sisanya apakah ini mas ini sisanya cuma ini ini yang pertama kan satu ini yang kedua selanjutnya dan masih ada ada bunga-bunga baru yang sangat lumayan nah oke sobat tani ini adalah hama yang biasanya dibasmi oleh insektisida rotam ini ini juga ada kupu-kupunya ini kupu kelaper ini yang belum di spray dan ini yang yang sering sangat sangat mengganggu apa itu mas namanya mas ini yang namanya apa itu kutu kebul ini kutu kebul itu ya mas ya ini kan sama telur-telurnya ini biasanya bisa dibasmi dengan ini mas ya Iya ini bisa dibasmi dengan ini ini telur-telurnya di dalam sini ini coba dibuktikan sama-sama dibuktikan ini ini banyak sekali telur-telurnya ini anak-anaknya banyak ya ini yang kecil-kecil ini oke sobat ini adalah telur-telurnya ini 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 adalah telur-telurnya ini sangat-sangat kecil-kecil sekali dan banyak sekali ini banyak sekali dan ini sangat cocok ya mas ya ini sangat cocok yang seperti ini untuk membasmi hama telur dari penyakit tersebut dan juga penyakit yang lainnya contohnya ulat juga ya ini hama sekaligus telur-telurnya dibasmi pakai rotomil rotomil WP SP ini 40 SP nah oke sobat Tani ini adalah bunga-bunga baru dari teknik bujang cerita ya mas ya bujang cerita ini ada dibuktikan ada apa saja buahnya dari yang kecil bunga-bunga dulu bunga ini bunga kecil terus lalu ada ini lalu ada ini ada yang yang satu klareng lalu ada yang satu bekel ada yang seperti ini dan ada ini juga Oh berarti ini berjenjang ya mas ya ini berjenjang ya ini namanya bujang seta buah jenjang sepanjang tahun nah oke mas kok jeruknya bisa kinclong begini ya mas ya ini yang sudah saya aplikasikan sekitar lima hari yang lalu mas 5 hari yang lalu nah ini mas untuk buahnya ya bisa bening ya buahnya bisa bening sangat ini sangat bening dan oke mas ini luasnya berapa mas kebunnya kira-kira cuman tanam berapa pohon ini mas tanam 190 pohon saja ini mantap sekali mas nah untuk pesan-pesan kepada subscriber dan pemerintah ini gimana mas ya kita petani ini kita harus jeli memilih insektisida atau fungisida yang pas dan yang cocok karena banyak di toko-toko mas ya banyak sekali di toko-toko sejumlah seperti ini tapi yang itu mak yang pas itu yang sulit dan racikannya yang pas itu sangat-sangat sulit sekali nah ini contohnya sudah diberikan contoh sama masnya sangat baik sekali nah untuk ucapnya kepada apa itu namanya subscriber bagi yang nanam jeruk gimana mas ini mas ya semuanya harus belajar mulai sekarang semoga dapat bermanfaat semoga dapat bermanfaat video ini kalau ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya nah oke salam dari petani muda Banyuwangi ya Banyuwangi Selatan tuh nah jangan lupa jangan lupa komen dan subscribe nah oke terima kasih mas oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh